Jadi sebelum melangsungkan akad pada tanggal 10 Desember besok, Kaisang dan Erina harus menjalani malam Midodareni. Midodareni itu diambil dari kata Widodari, artinya cantik lahir batin. Doanya mudah-mudahan mempelai putri mempunyai kecantikan lahir batin. Di upacara ini, Kaisang disuguhi air yang disebut Tirto Wening. Tirto adalah air yang melambangkan ilmu pengetahuan, selain itu air juga lamba kehidupan. Nah, sahabat Kompas TV, rentetan acara pernikahan Kaisang dan Erina masih akan terus berlangsung sampai tanggal 11 Desember 2022. Kira-kira seperti apa keseruannya? Pantengin terus di channel Youtube Kompas TV. Kalau begitu, saya Anseli dan Noval Pamekdur Diri. Bye! Sub indo by broth3rmax